Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring Razia Kenalpot Brong yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Pores Rangkota yang digelar di depan Bapores. Selain menyalahi aturan, Razia juga dilakukan karena banyak kekeluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengendara yang melanggar langsung ditilang dan diminta mengganti Kenalpot Racing menjadi Kenalpot Standar. Meski Razia serupa sering digelar, namun polisi masih saja menemukan puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak menggunakan Kenalpot Standar. Tidak hanya itu, banyak juga pengendara yang melanggar lalu lintas yakni tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Ada akusi plat normal, surat-surat nggak ada, dan intinya itulah kemarin nggak ada, sekarang nggak ada. Maksudnya apa tidak ada? Tidak tahu, intinya dihilangkan. Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang nyaman di tengah masyarakat, Razia juga dilakukan untuk mengantisipasi balapan liar yang sering dilakukan pada malam hari. Kita malam hari ini pelanggaran yang kasat mata, begitu Pak? Kasat mata seperti apa sih, bisa dijelaskan? Baik, bisa kita jelaskan di sini. Malam hari ini kita lesenkan penindakan kasat mata, yaitu pelanggaran-pelinggaran yang terlintas di depan kita, yaitu seperti Kenalpot Brong, kemudian tidak menggunakan helm, tanpa spion, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga akan rutin dilakukan untuk menindak para pelanggar lalu lintas, khususnya pengguna Kenalpot Brong atau Kenalpot tidak standar. Ariel Maranus dan Diko Afredo melaporkan dari Kota Serang.